Salam Jemaah Tuhan, kita akan memulai ibadah kita hari ini, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya! Segala pujian hanya bagi Tuhan kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Tuhan menonton! Terima kasih telah menonton! Tuhan menonton! Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih telah menonton Mari kita membawa setiap dosa-dosa kita kepada Tuhan Mengakui dosa kita kepada Tuhan Mari kita menyanyikan satu pujian Seperti yang kau ingini Bukan dengan barang panah Kau membayar dosaku Dengan darah yang mahal Barang muda dan celah Bukan dengan emas merah Kau menangus dirimu Oleh segenap kasih Dan pengorbatanmu Berlapati Dan tinggalkan Jalan dirumu yang lama Semuanya sia-sia Kau membayar dosa-sia Kau membayar dosa-sia Kau membayar dosa-sia Seperti yang kau ingini Bukan dengan emas merah Kau menangus dirimu Bukan dengan emas merah Kau membayar dosa-sia Semuanya sia-sia Bukan dengan emas merah Kau membayar dosa-sia 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 Carilah padamu sama yang tak henti Dalam hati, dati kawan Dalam hati, dati kawan Semuanya sia-sia Kau berani lagi Di umpun ini, kulah tangi Ayuhkan semuanya kira Carilah padamu sama yang kau ingin Mari kita berdoa Bapak dalam sorga, kami datang di hadapanmu Menyatakan seluruh Isi hati kami kepada mu Tuhan Adalah kerinduan kami Kalau kami bisa menjadi pribadi-pribadi Yang senantiasa Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan Kami hidup Namun kami juga menyadari bahwa Seringkali kami gagal Di dalam kehidupan ini Tuhan Untuk melakukan apa yang menjadi kendakmu Melakukan apa yang benar Dan apa yang menyukakan hati Tuhan Untuk itu Tuhan, kami memohon Pengampunan yang daripada mu Untuk setiap langgaran yang telah kami lakukan Untuk setiap kesalahan-kesalahan yang kami perbuat Dengan kesedaran kami Tuhan Dan memendukakan hatimu Ampuni kami Kami memohon belas kasihanmu Tuhan Memohon pengampunan mu Atas kami semua Sucikan kami Bapak Inilah doa dan permohon kami Yang kami bawa Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saya akan bacakan berita anugerah Yang terambil dari Masmur 86 Ayat yang kelima Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru Kepadamu Kemudian kita akan bersama-sama Membaca Pembaruan komitmen yang terambil dari 1 Korintus Pasal yang ke-6 Ayat yang ke-20 Sebab kamu telah dibeli Dan harganya telah lunas dibayar Karena itu muliakanlah Allah Dengan tubuhmu Saya akan bacakan bagi kita sekali lagi Sebab Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar Karena itu Muliakanlah Allah Dengan tubuhmu Amin Cuma sekalian dipersilakan duduk kembali Mari kita siapkan hati dan pikiran kita Untuk mendengarkan firman Tuhan Dan kita nyanyikan satu pujian Ku rindu sabdamu Ku rindu sabdamu Merindu Terima Tuhan Yesus Yang heran dan terupu pasar Mengfirmanlah Tuhan A Oleh Pasarohmu Kepada-Mu kami berseram Ingat mana berpirmu Tuhan Ruhul kurus orang pingat-Mu Berpirmu Tuhan Ku rindu beringat di sabdamu Ku rindu sabdamu Ku rindu firmanu Iman Tuhan Yesus Yang heran dan panu pasang Perfirmanlah Tuhan Oleh kesarahmu Kepada-Mu kami berseram Berpirmu Tuhan Yesus Ruhul kurus orang pingat-Mu Berpirmu Tuhan 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 Menjauhkan segala gangguan-gangguan, kami juga memohon pertolongan Tuhan Supaya firman-Mu dapat berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi Dan mengubahkan kehidupan kami, ini doa dan permohonan kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Saya mengajak kita untuk membaca dari 1 Timotius pasal yang pertama, ayat 12 hingga ayat yang ke-17 1 Timotius pasal yang pertama, ayat 12 sampai ayat yang ke-17 Demikian firman Tuhan Aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas Tetapi aku telah dikasihaninya Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman Malah kasih karunia Tuhan kita itu lebih telah dikaruniakan Dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa Dan diantara mereka akulah yang paling berdosa Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya Dan mendapat hidup yang kekal Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esah Amin Bapak-Ibu sekalian Latar belakang surat ini ditulis adalah karena pada waktu itu jemaat di Efesus Menghadapi ajaran sesat Tidak dijelaskan secara detail apakah ajaran tersebut Tetapi kemungkinan ajaran sesat itu berhubungan dengan sesuatu yang tidak Sesuai dengan Injil yang selama ini Paulus beritakan Sehingga salah satu tanggapan Paulus mengenai ajaran itu Dan dia berikan di dalam bagian ini adalah kesaksiannya tentang seperti apa Injil itu Sekali lagi berdasarkan pengalamannya pribadi Mari kita perhatikan ayat yang kelima belas Perkatan ini benar dan patut diterima sepenuhnya Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa Melihat bacaan ini tidakkah saudara penasaran Mengapa sih Paulus mengelamatkan dirinya sebagai seorang yang paling berdosa Memangnya dosa seperti apa yang Paulus lakukan Sebelum dia bertemu dengan Kristus Sang Juru Selama Saya ingin menyegarkan kembali ingatan kita Dengan membuka beberapa bagian di dalam Alkitab Yang pertama kita buka dari kisah para rasul 9 Ayat Maaf kisah para rasul 8 Ayat yang ketiga Kisah para rasul 8 Ayat yang ketiga Tetapi saulus berusaha membinasakan jemaat itu Dan ia memasuki rumah demi rumah Dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar Dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara Apa yang Paulus lakukan? Dia berusaha membinasakan orang-orang percaya Serta memasukkan mereka ke dalam penjara Kemudian kisah rasul 9 ayat 1 dan 2 Sementara itu berkobar-kobar hati saulus Untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Yang menghadap imam besar Dan meminta surat kuasa daripadanya Untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan Yang mengikuti jalan Tuhan Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem Hatinya berkobar-kobar untuk membunuh para pengikut Tuhan Bahkan meminta surat kuasa untuk melakukan tindak kriminal tersebut Tentu pada waktu itu Paulus merasa inilah yang terbaik yang bisa dia lakukan Inilah hal yang benar yang dapat dia lakukan Sesuai dengan kepercayaannya Sekali lagi kita buka di dalam kisah rasul 22 Ayat 4 sampai ayat yang kelima Kisah rasul 22 Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati Laki-laki dan perempuan ku tangkap dan ku serahkan ke dalam penjara Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudari damsyik Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan Yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum Yang terakhir mari kita baca di dalam kisah rasul 26 Ayat yang 9 sampai 11 Kisah rasul 26 ayat 9 sampai 11 Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak Menentang nama Yesus dari Nasaret Hal itu kulakukan juga di Yerusalem Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara Setelah aku memperoleh kuasa dari imam imam kepala Tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya Dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing Aulus Membunuh Menyiksa Memasukkan orang-orang percaya ke dalam penjara Dalam bagian yang terakhir kita membaca dia menentang nama Yesus Dia menolak nama Yesus Ia juga menyiksa orang-orang percaya di rumah ibadat Dan bahkan dia memaksa mereka untuk menyangkali iman mereka kepada Tuhan Saking giginya dia ingin menangkap orang Kristen Ia sampai rela mengejar mereka sampai ke kota-kota yang lain Betapa bencinya Paulus kepada para pengikut Kristus Sampai sebegitunya dia ingin agar tidak ada satupun yang lolos dari genggamannya Pada waktu itu hati Paulus membara untuk menganiaya sampai mati orang-orang yang percaya kepada Tuhan Betapa mengerikannya bertemu dengan orang seperti ini Jika kita hidup pada zaman Paulus ketika dia begitu jahat Mendengar namanya saja mungkin kita sudah sangat ketakutan Nama Paulus menjadi salah satu ancaman para pengikut Tuhan Namanya menjadi ancaman bagi para pengikut Tuhan Siapa yang tidak ngeri bertemu dengan seseorang yang begitu ganas Yang tidak segan-segan untuk menyiksa saudara Melemparkan saudara ke dalam penjara bahkan tidak sayang sama sekali dengan nyawa saudara Saya pribadi melihat Paulus yang dulu seperti seekor binatang buas yang kelaparan Yang tanpa belas kasihan mencabik-cabik Tubuh mangsanya saat Paulus mendengar atau berhadapan dengan orang-orang percaya Tetapi Bapak Ibu orang yang begitu jahat ini Pribadi yang di mata para pengikut Tuhan pada waktu itu Begitu menakutkan Dia yang kesukaannya menangkap dan menyiksa umat Tuhan Akhirnya ditangkap oleh Tuhan sendiri Dan dibanciri dengan kasih karunia yang begitu besar dari Tuhan Saudara dapatkah saudara membayangkannya Saat yang saudara tahu adalah melakukan kejahatan Kepada seseorang Terus melakukan yang jahat Terus melakukan yang jahat Tetapi orang itu justru menatap saudara Senyum kepada saudara Dan merangkul saudara Dapatkah saudara membayangkannya Yang Paulus alami lebih daripada itu Ketika kedua tangan Paulus berlumuran darah dari orang-orang Yang berpegang pada Kristus sampai mati Orang-orang yang tentu sangat Tuhan Yesus kasihi Tangan Paulus Tangan Paulus justru membinasakan mereka Dan kepada seseorang yang penuh kekerasan bernama Paulus itu Allah justru menunjukkan cinta yang begitu kokoh Dan tidak berubah Sehingga menjadi nyata bagi kita Ungkapan Paulus di dalam 1 Timotius 1 ayat 12-14 Aku bersyukur kepada dia yang memuatkan aku Yaitu Kristus Yesus Tuhan kita Karena ia menganggap aku setia Dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku Aku yang tadinya seorang penghujat Dan seorang penganiaya Dan seorang ganas Tetapi aku telah dikasihaninya Karena semuanya itu telah kulakukan Tanpa pengetahuan yaitu di luar iman Malah kasih karunia Tuhan itu Telah dikaruniakan dengan limpahnya kepada aku Dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus Paulus menunjukkan Betapa limpahnya dia dengan ucapan syukur Karena kasih karunia Allah yang telah dicurahkan bagi dia Bahkan setelah dia menunjukkan semua kejahatan yang telah dia lakukan Kejahatan yang seharusnya mendapatkan hukuman Saya mengajak kita untuk memperhatikan satu gambar Saudara coba perhatikan gambar ini Menurut saudara apakah hubungan antara kedua orang ini Ibu itu bernama Mary Johnson Dan pria di sebelahnya adalah Osha Israel Pada tahun 1993 Mary kehilangan anak laki-laki satu-satunya Karena mati dibunuh Dan Israel Pria yang ada di sebelah Mary Tidak lain dan tidak bukan Adalah Pembunuh dari anaknya Saudara saya meyakini bahwa setiap kita Mengharapkan dan mendoakan yang terbaik Untuk orang-orang yang kita kasihi Kita akan marah bahkan mungkin kita akan membalas Apabila orang melukai orang yang kita sayangi Apalagi kalau yang disakit itu adalah anggota keluarga kita Ayah kita, ibu kita Pasangan kita, saudara kita, bahkan anak kita Lalu bagaimana mungkin seorang Mary bisa berfoto dengan begitu akrabnya Dengan seorang yang membunuh anak semata wayangnya Pada waktu Mary diwawancarai Mary berkata Aku memilih untuk Mengampuni Israel Membayangkan bagaimana saya dapat bertemu muka Dengan seseorang yang mengambil nyawa Dari teman saya Itu saja sudah sulit sekali buat saya Tapi Mary melakukan yang lebih daripada itu Memaafkan pembunuh anak semata wayangnya Kalau saya yang menjadi orang tua Terus terang saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan Kepada Israel Saudara tapi tunggu Tidakkah kisah ini begitu familiar Begitu akrab dengan kita Coba kita bayangkan lagi Kita renungkan lagi Kira-kira apa sih kisah yang Agak mirip dengan kisah Mary dan Israel Kalau mungkin tidak terpikir Di dalam pikiran saudara Ijinkan saya mengatakannya Kisah ini mirip Dengan kisah kita Bersama dengan Allah Bukankah kita juga telah menyalipkan Anak tunggal Allah dikayu salib oleh karena dosa-dosa kita Tetapi saudara coba lihat apa yang Allah lakukan kepada saudara dan saya Kalau Mary mengampuni pembunuh anaknya Allah lebih lagi Yang mengutus anaknya yang tunggal supaya engkau dan saya memperoleh pengampunan Sadarkah kita bertapa mahal harga yang harus dibayar dengan mengorbankan anaknya sendiri Yang tunggal itu demi menyelamatkan saudara dan saya Saya cukup yakin kita sebagai orang tua tidak mungkin akan mengorbankan anak kita sendiri Demi seorang penjahat Apalagi Kalau itu adalah anak tunggal Satu-satunya Artinya Satu-satunya itu artinya Dia adalah milik kita yang paling berharga Kristus adalah milik Bapak yang paling berharga Satu-satunya Tetapi Allah melakukannya Allah mengorbankan dia Allah rela Melakukannya buat saya dan saudara Dapatkah saudara membayangkan betapa besarnya harga yang harus dibayar Karena dosa-dosa yang kita lakukan Betapa mahalnya harga yang harus dibayar Karena dosamu dan dosaku Anugerah yang begitu besarnya itu telah Allah curahkan Dengan begitu limpahnya Kepada Paulus Inilah yang membuat Paulus begitu meluap dengan ucapan syukur Seseorang yang tidak layak diampuni justru menerima pengampunan -seseorang yang tidak layak diampuni justru menerima pengampunan Bahkan pengampunan itu begitu besarnya buat dia Ada nyawa yang harus dikorbankan di sana Dan anugerah yang sama juga telah dicurahkan Bukan hanya buat Paulus Tapi buat engkau dan juga buat saya Untuk itu bukankah seharusnya hidup kita pun Meluap dengan ucapan syukur kepada Allah Mari kembali kita membaca ayat yang kelima belas Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa Dan diantara mereka akulah yang paling berdosa Bagian ini menarik buat saya Bapak Ibu Ketika Paulus seseorang yang mengatakan Dan diantara mereka akulah yang paling berdosa Dalam bagian lain di dalam Alkitab dia mengatakan Jadilah pengikutku sama seperti aku Mengikut Menjadi pengikut Kristus Kita tahu kehidupan Paulus Dan bagaimana dia berjuang untuk menjadi penelitian Kristus Dan menyelesaikan Perjuangan tersebut sampai garis finish Sehingga waktu saya membaca perkataannya ini Seseorang yang telah berjuang begitu rupa Untuk menjadi serupa dengan Kristus Menuliskan akulah yang paling berdosa Ketika dia berhadapan dengan Injil Membuat saya merenungkan bahwa inilah sikap yang seharusnya Setiap orang percaya miliki Inilah sikap yang seharusnya kita miliki Yaitu menyadari Status kita sebagai seorang pendosa Yang telah ditebus Saya ingin menekankan kalimat ini Kristus Yesus datang ke dunia Untuk menyelamatkan orang berdosa Saudara keselamatan adalah untuk orang yang berdosa Sehingga untuk mengerti dan menerima keselamatan itu Kita perlu mengakui bahwa kita adalah orang berdosa Kita harus menyadari dosa-dosa kita Kita harus tahu bahwa betapa tidak berdayanya kita terhadap dosa Sehingga tidak ada cara lain selain Tuhan sendiri yang bisa menolong kita Bukan menjadi orang yang merasa sudah paling benar di dunia Yang merasa bahwa jadi Kristen itu sudah cukup Ah kesalahanku gak sebesar dia kok Saya gak pernah menipu orang Sampai usahanya bangkrut Saya juga gak pernah merampok Saya gak pernah membunuh Tangan saya bersih Alah masa cuma bercanda yang cabul aja Dia gak berdosa sih lause Ya ampun lause Cuma ngomong kotor aja kok Gak boleh sih Ih lause gak gaul deh Hari gini pacaran masa cuma pegangan tangan Ya kali lause Apaan itu gak seru Lagian saya mau ngapain aja sama pacar saya Kan terserah saya Masa harus izin Tuhan dulu orang badan-badan saya kok Dan begitu banyak hal lain yang kita anggap Tidak terlalu masalah Tidak apa-apa untuk dilakukan Padahal sejatinya Itu adalah dosa di hadapan Allah Seorang pendosa yang telah ditebus Kesadaran ini tidak pernah boleh kita lupakan Saudara Alah menebus hidupmu dan menebus hidupku Mengganti status kita dari orang berdosa Menjadi orang benar Orang yang dibenarkan Bukan cuma Buat status doang Jangan cuma sampai di KTP saudara Di Facebook saudara Alah menebus hidupmu dan hidupku Supaya kita tidak lagi melakukan cara-cara yang lama Yang mendukakan hati Allah Alah mengubah status kita dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan Supaya kita tidak lagi hidup dengan cara-cara dunia Seorang pendosa yang telah ditebus Kesadaran bahwa saya ini orang berdosa Tetapi Allah mau mengorbankan dirinya buat saya Itulah yang akan senantiasa menjadi Salah satu kekuatan pendorong kita Untuk terus berjuang mencintai Allah Lebih dari apapun Termasuk lebih daripada diri kita sendiri Lebih daripada ego kita sendiri Yang artinya dalam hidup ini Allah selalu menjadi yang terpenting daripada yang lain Menyenangkan Allah selalu menjadi tujuan utama kita Daripada yang lain Kristus harus mati Karena mengasihi engkau dan saya Orang yang berdosa Kristus menggantikan posisi kita Dihukum Karena dia begitu Mencintai engkau dan saya Sehingga cara yang paling normal Untuk menunjukkan Rasa terima kasih kita Ungkapan syukur kita Betapa meluapnya kita Dengan syukur kita kepada Tuhan Oleh karena kebaikan yang terlalu besar itu Atas pengorbanan yang begitu mahal itu adalah Kita tidak lagi hidup di dalam dosa-dosa kita Kita tidak lagi menikmati dosa-dosa itu Kita tidak lagi gampang Tuhan maafkan saya Ampuni saya besok bikin Lagi Dosa yang sama Tuhan ampuni lagi saya Lima menit lagi Jatuh lagi di dosa yang sama Saudara Jika kita sungguh-sungguh Mengerti Betapa mahalnya Pengorbanan Kristus Maka tidak mungkin kita main-main Dengan dosa Tidak mungkin kita Menggampangkan Memohon ampun sama Tuhan Tidak mungkin kita menganggap dosa itu Sebagai satu yang sepelek Yang dapat kita lakukan Dan kita dapat gagal kapan saja Sesuka hati kita Jika kita mengerti Status kita sebagai pendosa Yang telah ditebus Maka berjuang Hidup Menyenangkan hati Tuhan Adalah Tujuan utama kita Dalam hidup ini Seorang pendosa yang telah ditebus Biarlah selalu menjadi pengingat kita Bahwa kalau bukan karena Pengorbanan Tuhan di kayu salib Saya Tidak punya kehidupan Oleh karena itu Kehidupan yang Tuhan berikan Buat saya ini Seharusnya saya hidupi di dalam dia Untuk kemuliaannya Kemudian yang terakhir Mari kita perhatikan ayat yang ke-16 Tetapi justru karena itu Aku dikasihani Agar dalam diriku ini Sebagai orang yang paling berdosa Yesus Kristus Menunjukkan seluruh kesabarannya Dengan demikian Aku menjadi contoh Bagi mereka yang kemudian percaya Kepadanya Dan mendapat hidup Yang kekal Setelah mengetahui Bagaimana kehidupan Paulus yang dulu Dan bagaimana Allah tetap mencurahkan Cinta dan kasihnya kepada Paulus Paulus menjadi contoh dan saksi hidup Atas kasih Allah yang tidak terbatas itu Atas pengampunan Allah yang sangat besar itu Sederhananya yang saya pahami dalam bagian ini Ketika Paulus mengelamatkan dirinya sebagai contoh Paulus ingin mengatakan bahwa Jika Allah dapat dan mau Mengampuni dan menerima dia Terlepas dari segala kejahatan yang telah dia lakukan Maka Allah juga Mau dan dapat Mengampuni dan menerima Saudara Saudara apakah mungkin hari ini Engkau sedang merasa menjadi orang yang paling berdosa Apakah engkau merasa bahwa Tidak ada satu orang pun Satu pribadi pun yang sanggup Dan yang mau menerima saudara Serta mengampuni saudara Jika engkau ada di dalam posisi itu Ijinkan saya memberitahu Bahwa ada harapan untukmu Yesus Kristus namanya Sebezat apapun dirimu Yesus tidak akan menolakmu jika engkau datang Kepadanya Dan kalau ia telah mengubahkan seorang penjahat Bernama Paulus Bukankah dia juga sanggup mengubahkan kau Datanglah kepadanya hari ini Jangan ditunda lagi Amin Mari saya mengajak kita berdoa Bapak di dalam sorga Terima kasih kepadamu Oleh karena anugerah pengampunanmu yang begitu besar Bagi kehidupan kami Ketika kami adalah orang-orang yang begitu jahat Engkau justru menunjukkan kasih setiamu yang teramat besar Dengan melakukan hal yang tidak pernah kami bayangkan Membiarkan dirimu sendiri disalib Supaya kami dapat selamat Tuhan pengorbanan yang sebegitu besarnya itu Biarlah boleh terus menolong kami Mengajarkan kami Untuk berjuang hidup Dengan penuh ucapan syukur Kepadamu Tuhan Hidup di dalam engkau Hidup untuk memuliakan engkau Hidup untuk menyenangkan engkau Biarlah terus kami Menyadari bahwa kami adalah seorang pendosa Yang telah ditebus Kalau bukan karena Tuhan Tidak ada kehidupan lagi Buat kami Tolong kami Tuhan Yang telah diberikan anugerah kehidupan ini Boleh menggunakan kehidupan kami dengan baik Sesuai dengan apa yang Tuhan kendaki Bagi kami semua Dan bagi siapa saja Tuhan Orang-orang yang hari ini Sedang merasa tertolak Sedang merasa di dalam kegelapan Dan tidak tahu harus kemana Biarlah kasihmu Yang menerangi hati setiap orang Boleh menerangi hatinya juga Menyentuh hati yang gelap itu Dan memberikan kepadanya pengharapan yang baru Bahwa Kristus siap menerima siapapun Dalam kondisi apapun Sejahat apapun Dengan tangan yang terbuka Dengan cinta yang tidak pernah padam Dan dengan pengampunan Yang sangat besar Terima kasih Tuhan untuk firman Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli Pengakuan iman rasuli Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa Kalik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak Maria Yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dan dari sana ia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan orang mati Dan hidup yang kekal Amin Jemaat yang terkasih Mari kita akan sama-sama masuk Di dalam doa syafaat Mari kita berdoa Kami sangat bersyukur dan terima kasih Kepadamu Kalau kami sudah boleh bersama-sama Datang beribadah kepada Tuhan Tuhan terima kasih Untuk pemerintahan firman Tuhan Yang kami boleh dengar bersama-sama Pada hari ini Tuhan kayu menyerahkan Seluruh kehidupan kami Kepadamu Tuhan Agar kiranya Tuhan Boleh memimpin dan memberkati Saya berdoa Untuk seluruh jemaatmu Tuhan Yang dalam saat ini Sedang dalam pergumulan kehidupan Baik secara ekonomi Maupun Tuhan dalam kehidupan keluarga Kiranya Tuhan pimpin dan tolong sepenuhnya Agar di dalam anugerah Tuhan Tuhan memberkati Seluruh jemaat Tuhan Supaya terus mengalami pertumbuhan Iman meskipun tidak bisa beribadah bersama Boleh semakin mengalami keintiman Dengan Tuhan di saat-saat seperti ini Di waktu-waktu Di mana boleh terus Di rumah dan bersama dengan suami, istri, anak-anak Boleh terjadi satu hubungan relasi yang baik Tuhan Tuhan kalau ada relasi-relasi yang justru Semakin mengalami kesulitan Karena serumah begitu lama Tuhan kira Engkau boleh pimpin Engkau boleh tolong Tuhan Kehidupan suami, istri Kehidupan orang tua, anak Boleh semakin terbuka Dan semakin terjadi relasi-relasi Pribadi yang baik Tuhan Tuhan tolonglah sepenuhnya Kami rindu ala roh kudus memberkati Setiap pergumulan demi pergumulan Kalau ada di antara keluarga kami yang mengalami kurang sehat Ada kesakitan demi kesakitan Kami berdua Kiranya Tuhan menjamah Tuhan kami berdua saat ini Untuk Bapak Indratno Oswan Tuhan Yang lemah tubuh Tuhan kira Engkau menjamah dia Kau memulihkan dia Tuhan beberapa waktu yang lalu mengalami serangan jantung Kiranya Tuhan tolong Agar Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan Tuhan kami berdua untuk jemaat-jemaat kami Yang dalam pergumulan dengan dunia usaha Kiranya Tuhan berkati Tuhan pimpin Mereka yang mengalami PHK Tuhan Tidak lagi bisa bekerja saat ini Karena usaha ataupun ditutup Kiranya Tuhan akan buka jalan Tuhan akan tolong Tuhan saat ini dunia Sedang mengalami satu peristiwa yang sama Tuhan Kiranya Engkau menolong Bapak Seluruh orang-orang di dalam dunia ini Kiranya Tuhan pimpin Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami semua Tuhan Dan biarlah terjadi Pertolongan Tuhan yang ajaib Sehingga COVID-19 ini Dapat segera teratasi Tuhan Tuhan kiranya Engkau memberkati juga Untuk Bapak Presiden Jokowi Tuhan Dengan segala prediksi-prediksi Mulai masuki bulan Juni ini Kami boleh menata kehidupan baru kembali Dan kemudian bulan Juli Dan pada bulan Agustus Diharapkan bisa sudah mulai normal Tuhan Meskipun dalam kondisi normal yang tetap berbahaya Tetap berjaga Tetapi kami percaya Tuhan akan menolong semuanya Terima kasih Tuhan Kami juga berdoa untuk perizinan pembangunan gedung gereja Di dalam masa-masa vakum seperti ini Kiranya semua tetap bisa berjalan Tuhan Kami berdoa kiranya semua proses perizinan Yang sedang dijalankan Bisa mendapatkan pertolongan dan pimpinan Tuhan Tetapi kami sekali lagi berserah kepadamu Dan kendakmulah yang jadi Terima kasih Bapak Kami berdoa sekali lagi Untuk masa depan Pertumbuhan gereja GKH Denpasar Kiranya Tuhan memberkati semuanya Tuhan kami serahkan untuk GKK Indonesia Secara sinode yang berulang tahun ke-47 Kemarin Tuhan Kiranya Engkau memberkati Dan memimpin sepenuhnya Berkati untuk Ketua Umum dan MPHS semuanya Kiranya Tuhan tolong Dan Tuhan pimpin Juga untuk masa depan daripada GKK Indonesia Terima kasih Bapak Dengarlah doa sembahyang kami Kami berdoa Sifat ini Serahkan semuanya Hanya dalam nama Tuhan Yesus Amin Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Pergilah ke dalam dunia dengan damai Milikilah keberanian Pertahankanlah apa yang baik Jangan lakukan yang jahat Hiburlah mereka yang tawar hati Kuatkanlah yang lemah Bantulah yang menderita Hormati semua orang Kasihi dan layanilah Tuhan Bersuka citalah dalam kuasa roh kudus Amin Doksologi Puji Allah Bapak Putra Puji Allah Bapak Putra Puji Allah roh kudus Ketikannya yang esat Pohon selamat sumber berga Amin 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 Silahkan Ibadah selesai Tuhan Yesus memberkati Amin 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 Yang akan datang Demikian Warta Gereja Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa Sampai jumpa